Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Sofi di tutorial penjahit rumahan Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara memotong panjang gamis ya Yang ini untuk gamisnya posisinya panjang pendek ya teman-teman Saya terinspirasi buat video ini karena dari beberapa pelanggan saya mengalami keluhan di bagian gamis yang panjang pendek Jadi ikuti triknya teman-teman Karena salah di pengukuran bisa berakibat fatal Jadi teman-teman yang mau tahu caranya bisa disimak video ini sampai selesai Jadi ini gamis yang mau kita potong ya Ini untuk bagian bawahnya itu model circle ya teman-teman Pertama-tama kita ukur dulu ya Ini kita ukur dulu bagian tengahnya bagian yang paling panjang Di sini saya dapat ukurannya 107 cm Dan untuk bagian sisi sebelahnya Kita dapat 96 cm Dan untuk sisinya sebelahnya lagi kita dapat 98 cm Jadi ini fix ya Gamisnya memang panjang pendek ya Lebih panjang di bagian tengah Untuk model yang seperti ini Kita pakaikan dulu di badan pelanggan ya teman-teman Lalu kita ukur dari bagian pinggang ya Dari bagian pinggang Di sini saya dapat untuk panjangnya yang dibutuhkan 96 cm Seperti ini ya Jadi di sini 96 cm Jadi untuk pengerjaannya Kalau model yang seperti ini Kita ukur di patung ya teman-teman Lebih baik di patung ya Karena kainnya itu jatuh ya teman-teman Jadi kalau kita potongnya di lantai Kita ukurnya di lantai Bisa ukurannya lagi panjang pendek ya Jadi kita ukurnya di patung Kita tandain di 96 cm ya teman-teman Kita ukur juga di bagian sisi sampingnya Sebelahnya Kita ukur dari pinggang 96 cm Kasih tanda Kita ukur seperti itu terus Sampai ke belakang ya Sudah seperti itu Sekarang kita hubungkan garisnya di lantai ya Kita hubungkan semua garis-garis Semua tanda yang kita buat tadi Waktu dipakaikan di patung Lalu kita potong kampuhnya ya Atas sisanya Di sini saya mau jahitnya sekali aja Jadi di sini saya sisakan 1 cm aja teman-teman Sekarang kita potong di garis yang 1 cm Dari kebatas jahitan Kita lakukan seperti itu Terus sampai ke belakang ya Sampai keliling Sudah seperti itu Lalu kita obras ya Kita obras keliling Kalau di sini saya jahitnya 1 kali Jadi saya obras ya teman-teman Sudah siap di obras Lalu kita pentul seperti ini Jadi ini batas yang kita jahit ya Kita jahit sejajar dengan garis pentul yang kita buat Sampai di sini dulu Video saya kali ini Semoga bermanfaat Dan bisa dipahami ya teman-teman Jangan lupa di subscribe Like, komen, dan share Terima kasih dan sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Sampai jumpa